Kalau memang tidak bisa dihimbau, ya terpaksa nanti kita bubarkan dengan upaya-upaya kepolisian. Jalang liburan panjang Natal dan Tahun Baru di masa pandemi COVID-19, kepolisian Kabupaten Gunung Gitul dan pemerintah Kabupaten Gunung Gitul mengimbau kepada warga ataupun para wisatawan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dan dilarang keras untuk mengadakan acara yang mendatangkan masa di suatu tempat, khususnya di malam bergantian Tahun Baru 2021. Pihak kepolisian di Kabupaten Gunung Gitul tidak menerbitkan dan memberikan izin kegiatan apapun saat malam bergantian Tahun Baru nanti. Jika nanti ada masyarakat yang nekat mengadakan acara di malam Tahun Baru, jika tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan jumlah maksimal orangnya, maka kepolisian berhak untuk membebarkan kegiatan yang mendatangkan masa terlalu banyak di sekitaran hukum kepolisian resort Kabupaten Gunung Gitul. Untuk mengantisipasi hal yang tidak dinginkan, kepolisian resort Gunung Gitul merucunkan 627 personil terdiri dari unsur kepolisian baik Polres dan Polsek sebanyak 245 personil, anggota TNI 45 personil, Pemda, Orari, dan Rabi, Sakabayangkara, dan unsur lain sejumlah 330 personil. Pada prinsipnya, kami sangat membatasi kegiatan maupun waktu pelaksanaan. Jadi, itu semua harus disergarakan dengan sangat berhati-hati, tertib. Kalau perintah dari rupati, kalau ada acara tidak boleh lebih dari jam 10. Itu jamnya waktu ya. Yang kedua, dari segi jumlah serta yang hadir, sangat dibatasi. Dan saya kira ini semakin real, meskipun Gunung Gitul terrendah di DIY, tapi kalau sehari 50, itu jangan dianggap enteng. Jadi, saya kira pandangan-pandangan yang menyepelekan tentang protokol kesehatan harus diakhiri. Karena biayanya mahal, sakit, sungguh-sungguh sakit, saat diberitahu oleh orang yang terkena dan sembuh, itu amat sangat sakitnya, karena tidak bisa bernapas. Jadi, orang hidup kan harus bernapas. Tapi tidak bisa bernapas, sangat sakit. Dan oleh kami itu, yang masih sehat, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk memelihara diri dari terinfeksi virus corona dan menjaga orang lain. Yang jelas, kita nanti yang pertama akan lakukan diimbauan dulu. Kalau diimbau nanti mematuhi dan bersedia dengan kesadaran untuk membuburan diri, ya nanti kita harapkan bubar. Nah, tapi kalau memang tidak bisa diimbau, ya terpaksa nanti kita bubarkan dengan upaya-upaya kepolisian. Dengan mengurangkan kepatan yang ada. Karena untuk melindungi seluruh warga yang ada di Durung Ridul ini. Kalau maksimalnya kan nanti tergantung dari saat gas COVID. Karena nanti kan tergantung tempatnya di mana, terus jaraknya seperti apa, itu tergantung nanti penilaian dari saat gas COVID. Kalau kita sudah memberikan penilaian itu, lalu kita bubarkan, ya nanti pukul cat akan bertindak. Jadi kita berbentindak akan berbeda dengan tim saat gas COVID. Imawan Umat Arief menghabarkan dari Kapani Won Wonosari, Kabupaten Gunung Ridul, untuk Gunung Ridul TV.